Intro Mukena cantik Prina khusus dibuat untuk kamu-kamu yang ingin tampil cantik saat beribadah. Mukena ini dibuat handmade loh, bahan yang digunakan untuk mukena Prina berbahan dasar kartun Jepang, yang lembut dan dingin saat dipakai. Motif kartun Jepang lebih bercorak bunga-bunga, ada juga yang bermotif kartun untuk anak-anak. Nah, jika bunda ingin tampil samaan dengan buah hati tercinta, Prina bisa menyediakan desain yang sama persis dengan yang bunda kenakan. Prina didirikan sejak tahun 2011. Kini, Nur Prihan Tidi, pendiri mukena Prina dibantu oleh tiga penjahit untuk memproduksi mukenanya. Produk saya lebih dari, tidak hanya sekedar mukena saja. Yang pasti sekarang alhamdulillah saya juga sudah berkembang menjadi kerudung dan gamis, tapi mungkin karena keterbatasan modal ya, karena perputarannya kan cukup besar. Jadi gamis saya sudah restock, kalau kerudungan saya sudah restock, tapi kalau gamis masih made by order saja. Jadi harapan saya, alhamdulillah dengan bergabungnya di Pertamina, usaha saya semakin berkembang dan muncul ide-ide kreatif saya untuk lebih mengembangkan usaha saya. Proses membuat mukena Prina cukup sederhana. Pertama, bahan mentah mukena dipotong, lalu diobras. Setelah diobras, dijahit dan debikan rendah di setiap pinggir mukena. Saat ini penjualan mukena Prina melalui online shop. Harga jual untuk mukena anak 200 ribu rupiah, sedangkan untuk dewasa seharga 250 ribu rupiah. Awal berdiri Prina dibantu oleh dana PKBL Pertamina. Nah, selama 4 tahun berdiri, kini Nur Prihantini bisa mendapatkan omset sebesar 5 juta sampai 20 juta per bulan. Konsisten dan kita terus fokus apa yang menjadi bidang usaha kita dan apa yang menjadi usaha kita. Dan kita kembangkan terus, tidak mundur, tidak down dan mudah menyerah. Dan maju terus, dan ternyata peluang kita itu masih besar sekali, masih banyak sekali. Yang tadinya kita mikir, bisa enggak sih? Ternyata di luar sana itu banyak sekali peluang. Alhamdulillah karena mayoritas masyarakat kita itu kan muslim ya. Dan ini pangsala pasar yang sangat bagus sekali. Selain mukena, Prina juga memproduksi jilbab. Jilbab Prina berbeda dengan jilbab lainnya. Bedanya memiliki belahan di tengah. Fungsi belahan ini untuk membentuk siku di pinggir bahu agar terlihat menyiku dan bergelombang. Tentunya terlihat cantik saat dikenakan. Tim Liputan, Pertamina TV